Selamat berjumpa kembali dengan Zenos X-Talk Tutorial Metodologi Kritis. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa saya mengenai konsep politik luar negeri kita yaitu bebas aktif. Sudah barang tentu fondasi dari politik bebas aktif ini merujuk pada Kecasila sebagai nambah negara. Jadi di situ ada unsur-unsur yang sangat fundamental seperti humanisme, tujuan keadaan yang menghargai hal dalam melaksanakan politik luar negeri. Kemudian juga tentang demokrasi. Bahwa politik internasional itu juga harus dijaga order dan tata, susunan maupun tatanan internasional yang lebih adil dan bermatabat. dan kemudian juga persoalan-persoalan menyangkut religiositas. Bahwa materi bukanlah sebuah satu-satunya untuk dicapai di dalam kepentingan nasional. Tetapi juga harus memasukkan unsur religiositas di dalam kita mengejar kepentingan kita di luar negeri. Dan yang sangat urgens dan menjadi landasan yang sangat vital adalah NKRI. Jadi dalam melaksanakan politik luar negeri harus ada satu persatuan Indonesia. Dan juga keadilan di dalam order internasional ini harus tetap dijaga dan menghormati keadilan atas negara-negara yang mungkin berbeda dengan order internasional yang berlaku. Sehingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan satu tujuan kita dalam melaksanakan politik luar negeri. Lalu, bebas seperti apa? Dan aktif seperti apa? Ya, saya kira kita mengalami lebih dari 60 tahun di dalam melaksanakan politik luar negeri ini. Dan fondasi yang sangat penting di dalam hal ini adalah Ketika Bum Hatta dalam sebuah pidatonya menyatakan bahwa kita harus menjadi sobyek di dalam politik luar negeri kita dan bukan menjadi obyek. Dalam salah satu bukunya yang sangat menarik sebagai referens wajib di dalam politik luar negeri kita adalah Mendayung Antara Dua Karang Ya, buku ini merupakan satu buku yang mendasari apa yang dimaksud dengan Bebas dan Aktif Inilah buku yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang Merupakan sebuah buku yang sangat penting di dalam kita membahas tentang politik luar negeri Indonesia yang Bebas Aktif Salah satu paragraf yang ditulis oleh Muhammad Hatta adalah sebagai berikut Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional itu melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri yaitu Indonesia merdeka seluruhnya jadi menjadi subjek itu berarti kita harus berdaulat kita harus mampu mempunyai kedaulatan baik kedaulatan wilayah kedaulatan politik kedaulatan ekonomi dan Indonesia merdeka seutuhnya juga kita harus mempunyai suatu perdoman mandiri dalam bidang ekonomi meskipun Poh Hatta sendiri mengatakan bahwa memang kita harus bekerja sama dengan negara-negara lain dalam hal mencapai kepentingan nasional bagi kita tetapi tetap harus mempunyai kemandirian dalam bidang ekonomi dan yang terakhir adalah sebuah upaya identitas bangsa yaitu berkepribadian di dalam kebudayaan itu yang selalu oleh Bung Karno ditekankan di masa depan Indonesia harus mempunyai tiga pilar tersebut di dalam upaya kita mencapai kepentingan nasional di luar negeri dan itulah yang saya sebut sebagai bebas dan aktif bebas dalam menentukan ketentingan sendiri bebas di dalam menentukan standar sendiri tetapi aktif ikut di dalam pergaulan internasional peluk-peluk yang sedang bertengkar atau dalam blok-blok yang bersaing termasuk meskipun sekarang ini bloknya sudah begitu amat multipola terdiri dari berbagai negara yang sangat kompleks tetapi tetap saja yang dimaksud bebas adalah tidak terikat dengan salah satu blok atau salah satu kekuatan atau salah satu sekutu yang memungkinkan kita akan berhadapan dengan sekutu yang lain dan pengertian mendayung di antara dua karang ini sangat jelas bahwa kita harus berusaha menghindari terlalu akrab juga tidak bagus terlalu jauh juga tidak terlalu bagus oleh karena itu mengapa pemerintahan Jokowi sekarang ini tampak sekali kedekatannya dengan RRC bahwa aspek-aspek negatif di dalam investasi aspek-aspek di dalam ketenaga kerjaan dan kemudian juga faktor faktor historis yang begitu sangat kental hubungan antara Indonesia dan RRC banyak yang mengkritiknya karena hal itu apabila kita kembali kepada mendayung dua karang ya jangan dayungnya ini menempel pada satu karang yang lain pada waktu Bung Karno juga begitu Bung Karno lebih dekat dengan Khrushchev dengan Rusia yang kemudian juga dekat dengan China tetapi tampak sekali bahwa pada waktu Bung Karno terlalu dekat dengan Rusia walaupun hal itu juga memberi kemanfaatan besar bagi kita karena dapat merebut Iran Barat dengan kekuatan di belakang Rusia ini Amerika Belanda Inggris Australia kemudian memberikan satu kelonggaran tidak bergerenang tidak duel tidak fighting karena yang rasional saja mereka lebih mengincar ekonomi sumber daya alam dibandingkan dengan persoalan politik dan pada waktu Pak Arto agak cantik bermainnya meskipun lebih contoh ke Amerika Serikat kali ini sudah wajar karena dulu Soviet kemudian Amerika Serikat dan kemudian di dalam presiden-presiden berikutnya tidak terlalu tentara di dalam memilih siapa tetapi dalam hal pembelian senjata misalnya pesawat terbang kapal selam dan peralatan berat lainnya latihan militer misalnya berbagai negara berusaha untuk diseimbangkan pada waktu SBI tetapi hal itu juga menimbulkan berbagai kesulitan juga bagi Indonesia di dalam berhubungan dengan dunia internasional terutama di dalam kita meningkatkan ekspor misalnya karena itu selalu dikaitkan jadi aktif di dalam pengertian bebas aktif ini sudah tentu agak sulit diterjemahkan terlalu aktif juga enggak bagus pasif juga enggak aktif maksudnya dapat mengikuti irama order atau tatanan internasional itu secara lebih bijak dan lebih konkret sehingga meminimalisir meminimalisir efek-efek negatif dari pelaksanaan politik luar negeri dan sudah barang tentu karena standar politik makhluk berhasil dan ditanya adalah di bisa dan juga sejauh mana kontribusi kita di dalam perdamaian dunia maka disitu banyak sekali poin-poin atau aspek-aspek yang dapat kita capai di dalam upaya menerapkan politik bebas aktif ini secara lebih agresif terutama di dalam kontribusi kita membangun perdamaian kemerataan dan keadilan dunia sehingga dapat dikatakan bahwa bebas aktif harus kembali kepada konsep buhata mendayung di antara dua kanan sekian jawaban saya mudah-mudahan memuaskan apabila kurang memuaskan saya akan menjelaskan kembali pertanyaan anda bye ciao